Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lestari, Salam Konservasi Sahabat Bayozon, pada video ini kita masih akan bahas mengenai deripat epidermis yaitu deripat yang keempat dimana untuk deripat yang keempat ini adalah litosid dimana untuk litosid ini adalah sel yang dindingnya mengalami penebalan secara sentripetal dan ini hanya dimiliki oleh beberapa tumbuhan tertentu diantaranya ini dari familia akantase, kemudian morase, urtikase, kukurbitase dan juga oleh vikus elastica dan untuk litosid ini biasanya terpresentasikan atau direpresentasikan oleh vikus elastica dimana disini ada ruang yang cukup besar ukurannya ini lebih besar daripada sel-sel di sekitarnya ini yang disebut dengan litosid atau ada juga yang menyebutnya ini sebagai litokis nah di dalam dari litosid ini kemudian ada kristal kalsium karbonat yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya mengenai komponen non-proto plasma yang bentuknya padat dan ini berupa kristal jadi untuk ruang yang besar ini yang disebut dengan litosid atau litokis kemudian endapan yang menyerupai sarang burung walet ini yang kita sebut sebagai sistolit atau kalsium karbonat nah kemudian berkaitan dengan litosid juga ini berkaitan dengan jaringan epidermis yang ada di sampingnya pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai epidermis itu terdiri dari satu lapis namun ternyata ada beberapa epidermis yang itu yang lebih dari satu lapis dimana untuk epidermis yang berlapis ini lapisan yang paling luar kita sebut sebagai epidermis kemudian epidermis-epidermis lain yang berlapis ini disebut sebagai hipodermis atau yang berada di bawah lapisan dari epidermis tapi itu merupakan epidermis juga atau sel penjaga nah bisa dilihat disini ini adalah epidermis kemudian di bawahnya ini adalah sel hipodermis dimana untuk hipodermis ini berasal dari protoderma terbagi menjadi dua bagian tadi untuk epidermis ada yang berada di lapisan paling luar ini disebut dengan uniseriat epidermis atau hanya satu lapis epidermis kemudian lapisan sebelah dalam ini disebut dengan hipodermis atau hidrodermis contohnya ini pada daun picosalastica ini disebut dengan hipodermis kemudian pada akar juga ini pada akar tanaman anggrek yang kemudian kita sebut sebagai pelamen atau penutup nah disini ada gambaran mengenai jaringan epidermis yang memiliki lapisan yang lebih dari satu lapis kita lihat ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis kemudian disini yang berukuran besar ini adalah litosid kemudian ini adalah lapisan akar dimana untuk anatomi akar ini ada lapisan korteks kemudian ini epidermis kemudian di belakang, di luar dari epidermis ini ada yang berwarna putih ini yang kita sebut sebagai filamen dimana filamen ini memiliki fungsi untuk pengikatan air dari udara karena kita ketahui bahwa anggrek ini tidak bisa mendapatkan air langsung dari tanah sehingga harus mengambil air dari udara dan disini jalurnya adalah melalui filamen oke itu pembahasan mengenai dari partai epidermis yang terakhir yaitu litosid dan di pertemuan depan kita akan bahas mengenai jaringan pelindung satu lagi yaitu sel gabus atau jaringan gabus jadi untuk pertemuan ini kita akhiri Assalamualaikum Wr. Wb Salam Lestari, Salam Konservasi